Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah pertemuan yang keempat Kita sampai pada Bait yang kelima Berkata penulis Walhasanul ma'rufu turun kan wakadat Rijaluhu Lakas sahihishtaharat Yang artinya Hasan adalah yang banyak jalannya Rawinya tak seperti Sohih kuatnya Sebelum kita masuk ke dalam Penjelasan kita seperti biasa Kita baca terlebih dahulu Teks Arab dari yang ditulis oleh Sheikh Ali Al-Halabi dalam kitabnya Sehingga yang punya buku bisa Mengikuti bacaan kita Kemudian baru kita jelaskan Tentang kita akan berbicara tentang Apa itu hadith Hasan Berkata Sheikh Ali Al-Halabi Qultu wa istadraka al-syeikh Qultu wa istadraka al-syeikh wa abdu sattari Ala al-nazimi hadha faqala Walhasanul mahkafif wad غير شذوذ ولا عل مثاله عن نبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثاله عن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أي حال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم وهذا إسناد حسن لأن فيه ضمام ابن إسماعيل قال عنه الحافظ الثهبي صالح الحديث لينه بعضهم بلا حجة ونقل أبو الزرعة العراقي في ذيل الكاشف عن الإمام أحمد بن حنبل قوله فيه صالح الحديث أيضا وأن بي حاتم صدوق متعبد وأن النسائي لا بأس به وقال عنه الحافظ بن حجر صدوق وربما أخطأ فمثله لا ينزل حديثه عن درجة الحسن أخذت أي صارت طيب أبغيت حديث حسن بنوليس فيه صدوق متعبد حسن mengatakan bahwasannya حسن adalah yang banyak jalannya nah hal ini dikritisi oleh الشيخ عبد السطر atas تعrif tersebut atas definisi tersebut beliau mengatakan seharusnya akan lebih baik kalau beliau mengatakan وَالْحَسَنُ الْخَفِيْفُوا طَبْطَنْ إِذْغَدَجْ karena banyak jalan itu tidak tidak harus dalam hadith حسن itu tidak harus banyak jalannya yang penting apa beliau sebutkan حسن itu definisinya adalah hadith yang bersambung sanatnya dinukil oleh orang yang adil tetapi hafalannya tidak terlalu kuat dari orang yang semisal tersebut tanpa ada syudud tanpa ada illah tanpa menyelisihi hadith yang lain tanpa ada penyakitnya kalau kita perhatikan hadith حسن ini tidak jauh berbeda dengan hadith sahih sebagian ulama malah mengatakan hadith حسن adalah hadith sahih yang perowinya lemah hafalannya dan itu sama persis dengan definisi kita saat yang ada di buku ini hadith حسن adalah hadith yang sahih yang memenuhi semua syarat hadith sahih yang sebelumnya sudah kita bahas yang ada 5 hanya saja kurang satu syarat yaitu syarat yang ketiga syarat dobit syarat perowinya harus kuat hafalannya harus kuat penjagaan hadithnya jika penjagaan dari perowinya tersebut lemah maka hadithnya turun menjadi hadith hasan disini beliau membawakan contoh dari sahabat Abu Hurairah berkata Rasulullah s.a.w. perbanyaklah berjahadat kepada bersyahadat la ilaha ilallah sebelum kalian tidak bisa melakukannya dan talqinlah ia kepada orang yang akan meninggal diantara kalian beliau mengatakan Syekhali mengatakan dan ini isnatnya hasan karena diantara perowinya ada dimam ibn Ismail dimam ibn Ismail ini dikatakan para ulama hafalannya lemah meskipun beliau ini agamanya bagus beliau jujur agamanya bagus soleh ahli ibadah hanya saja hafalannya terkadang beliau salah disini beliau menyebutkan perkataan para ulama imam Zahabi mengatakan sohih hadith artinya hafalannya kurang orangnya baik tapi hafalannya kurang kemudian menukil perkataan imam Ahmad juga ada Abu Hatim ada perkataan ibn Hajar soduk beliau ini jujur tetapi terkadang hafalannya salah maka jika ada perowinya seperti ini maka derajat hadithnya turun dari sohih menjadi hasan demikian itu pembahasan hasan yang ada di buku ini sallallahu ala nabihina muhammad wakhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin jadi kesimpulannya hadith hasan adalah hadith sohih yang ada perowinya yang kurang kuat hafalannya jadi jika ada hadith yang memenuhi syarat-syarat hadith sohih yang ada lima sebagaimana kita jelaskan kemarin yang ada lima itu syaratnya bersambung perowinya dan seterusnya hanya saja di syarat yang ketiga perowinya tidak terlalu kuat hafalannya maka hadith itu turun derajatnya dari sohih menjadi hasan jadi hadith hasan adalah hadith sohih yang perowinya kurang kuat hafalannya demikian ini adalah pembahasan hasan yang ada dalam dan akhir di Alhamdulillah Rabbal Alhamdulillah 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 Terima kasih.